Persidangan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan di Pilka Dakal Tim 2018 dengan terdakwa Bupati Brau Muharram yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Brau terus bergulir. Di hari keempat persidangan, salah satu agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi ahli. Saksi ahli yang dihadirkan tim penasehat hukum Muharram adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang juga mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Makassar, Prof. Dr. Juwajir Sumar di SHMH. Setelah persidangan, digelar jumpa pers antara saksi ahli dengan awak media di Hotel Grand Parama Jumat 20 Juli 2018 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dalam keterangan tersnya, Juwajir menegaskan, kelaku saksi ahli dirinya tidak membela pihak manapun, akan tetapi ia berkewajiban menyampaikan pandangan akademis dan juridis yang semestinya harus dijalankan para pihak dalam periswa hukum yang saat ini terjadi. Terkait kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang ditersangkakan kepada Muharram, Juwajir menilai telah terjadi kesalahan dalam menerapkan pasal yang ditersangkakan terhadap Muharram. Menurutnya, pasal 188 Junto Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tak tepat diterapkan. Pasalnya, unsur-unsur dalam pasal tersebut sama sekali tak memenuhi syarat. Seharusnya, pasal yang diterapkan adalah pasal 70 Ayat 2. Itu pun harus dibuktikan apakah saat sambutan Muharram dalam acara kampanye tanggal 23 Mei 2018 di rumah pribadi Muharram kawasan Jalan Albina memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang. Terkait proses hukum, Juwajir menilai kasus ini memenuhi syarat untuk ditolak oleh majelis hakim atau batal jurni hukum meskipun dengan majelis hakim yang sama dan jaksa penuntut hukum yang sama telah ada jurisprudensi atau keputusan dari hakim terdahulu sebagai pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama. Dalam hal ini, kasus yang dialami AS, Kepala Kampung, biduk-biduk. Menurut Juwajir, pendudukan hukum kasus Kepala Kampung berbeda dengan yang dialami Muharram meskipun pasal yang ditersangkakan adalah sama yakni pasal 188 Juntuh pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Itu salah di dalam menerangkan pasal 71 ayat 1 terhadap peristiwa hukum yang berlangsung. Ya kan? Semestinya memang pasal 70 ayat 2. Ini berkaitan dengan kapanen. Nah, itu pun belum boleh dikatakan bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap pasal 70 ayat 2. Jadi, unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 71 ayat 1 itu adalah berkaitan dengan larangan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, ternyata kelihatannya dalam persidangan ya, dakwaan mengarahkan bahwa keputusan dan tindakan itu itu dibawa ke dalam konteks kampanye yang diatur di dalam pasal 70. Padahal, untuk membuktikan pasal 71 ayat 1 atau agar pasal ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka setiap unsur ini harus dibuktikan. Apa unsur dari pasal 71 ayat 1? Itu adalah yang paling utama. Dengan bagian maka, sebenarnya untuk ranah pejabat daerah yang membuat keputusan dan melakukan tindakan di dalam pasal ini, itu adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya. Jadi, membuat keputusan dan tindakan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai pejabat daerah. Nah, kalau fungsi dan kewenangan sebagai pejabat daerah yang diarahkan pada pemerintah daerah, maka ini diatur dan diberikan penjelasan secara tegas di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di dalam pasal 1, angka 7 dan angka 8, angka 7 dan 8 itu, itu memberikan penertian apa yang dimaksud dengan keputusan dan tindakan. Terima kasih telah menonton!